Tadi Pak Bupati cerita sama saya di Rembang ini ada ranger, ranger covid, ranger, ada ranger covid, ranger covid ini senengnya tetulung, tadi diceritakan bahwa mereka ini alumni, alumni orang yang pernah menjadi penyintas, Jadi pernah sakit, pernah terpapar, terus kemudian sekarang menolong, itu spirit gotong royong, maka kalau hari ini ada pertanyaan dari pemerintah pusat, dari menteri keuangan, menteri dalam negeri, Pak Ganjar di desa-desa itu apakah dana desanya sudah digunakan? Nah saya pengen dengar cerita Pan Jenengan, yang kedua saya juga pengen tahu bagaimana kemudian agar bisa mencegah penularan, umpoh-moh, pengalaman ini Jenengan meyakinkan warga agar 5M itu dipatuhi ini pripun, ini pengalaman ini Jenengan, jadi Jenengan saat ini kudung ngajari bupati, ini ngajari gubernuri, kita, mungkin kulatur ke Pak Presiden, Jenengan saya ngajari, soalnya apa, Jenengan saya paling ngerti, jadi Pak Ganjar pengalaman saya di desa-desa seperti ini, seperti itu, pemula saraan siap, ranger covid siap, permakanan begini caranya Pak, ini dana desa, ini bantuan dari pemerintah kabupaten, dan ini apa namanya dari dinas sosial, nah dari masyarakat sendiri seperti ini, saya pengen dengar cerita, kemarin di Purworejo begitu, tiga kades di Purworejo yang bertanya kepada saya dan berpendapat menyampaikan, tidak ada soal Pak di desa saya Pak, gotong royongnya bagus, nah kesulitan-kesulitannya kemarin diceritakan, oh ini ranger covid, no ya, ini 3 image, 3 image ini, 3 image mas, nah ini saya mau dengar ceritanya dulu sebelum ke Bapak Ibu sekalian ya, oh Bapak Ibu, ini ternyata obrolan kita, Rembuk desa bersama kadesa kabupaten Rembang itu diikuti oleh, waduh, Indonesia ini, Semarang hadir, waduh, mana lagi ini, waduh, dari Australia juga loh, waduh, dot, dot, Waduh, diurusi tenang, waduh, insya Allah, terus mana lagi ini, pati hadir, riau hadir, nabire, waduh, Hongkong hadir, waduh, Bapak Ibu, nah, Kaimana Papua Barat Jakarta, Solo, Kalimantan Barat, waduh Bapak Ibu Kalau jenengan bisa berbagi cerita Ini sedang saya kumpulkan Nanti dari pengalaman 35 Kabupaten Kota, pengalaman Para kades petinggi yang hebat-hebat Ini kira-kira Seperti apa bentuknya Kalau perlu nanti kita sumbangkan kepada nasional Mas Asmani Sinten Mas Miftah Fusolehin Miftah Mas Miftah dulu Penyintas juga Bisa dibilang gitu, cuman saya Tidak swab, karena Saya pikir itu Bukan Covid, ternyata Cuman istri saya 25 hari Di rumah sakit Di rumah sakit 25 hari, sinulari sampean Mungkin ya Lu yang bawa keloni tuh Iya tuh Lu iya Lu iya Lu iya Lu iya sampe nora sampe ngeloni sopa malah konangan Ya ini betul Jadi ini contohnya mas Panggilannya siapa? Miftah Mas Miftah Miftah ini ternyata Dimungkinkan penyintas istrinya sakit Lakukan jendengan terus kemudian jadi Covid Ranger Tiger Power Ranger Ceritanya gimana itu? Ceritanya setelah istri saya dirawat di rumah sakit 25 hari Waktu itu awal-awal Covid Jadi kami bener-bener merasakan bagaimana Pasien itu tidak hanya melawan penyakitnya Tapi juga melawan pesikis di lingkungan Mental, moral, stigmatisasi Dituduh Orang tua saya juga dua-duanya Yang bapak 13 hari dirawat di rumah sakit Ibu saya 19 hari di rumah sakit Yang 14 harinya di ICU Covid Di ICU-nya 14 hari Jadi setiap hari Jadi jendengan sekeluarga Alumni Covid semua ya? Iya, adik ipar sama istri Wartawan juga disini Oh ya 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 Ayo ngacung Gak ada Oke, terus Muncul ide Covid Ranger itu Ngapain si Ranger ini? Jadi Berawal dari si adik ipar itu Randy, wartawan radio CBFM Yang terkena Covid sama istrinya Dirawat di rumah sakit Ternyata itu dia Sebelum sembuh Pesan kaos Kepada salah satu tetangganya Pak Bupati Tulisannya itu pernah positif Tulisannya pernah positif Pesan kaosnya ke Pak Bupati Bukan, ke tetangganya Pak Bupati Oh tak kira Pak Bupati dodolan kaos Terus? Saya pikir Itu salah satu Sikap yang positif Artinya dia Tidak malu Tidak takut Kalau di Dijauhi seperti itu Dibuli ya Akhirnya Akhirnya Oh luar biasa Terus ternyata dari postingan itu Pernah positif Banyak penyintas Covid Pada pesan Melu Jaluk kaos Mau beli Oh beli Tak kira jaluan ya Ternyata beli Saya sambungkan dengan yang si pembuat kaos Ternyata si pembuat kaos juga punya rasa sosial yang tinggi Gimana kalau keuntungan dari kaos itu untuk gerakan membantu pasien Covid Kaosnya ini? Bukan Ini seragam Oh ini seragam Seragam para relawan Nah terus yang dikerjakan apa? Sebagai orang yang punya seragam Seng kaos tadi itu Yang pertama ketika kita tahu ada sasaran pasien itu isoman Atau dirawat di rumah sakit Kita cari tahu siapa dia, nomor kontaknya siapa Kemudian kita hubungi Kita ceritakan pengalaman kita juga sesama penyintas Akhirnya nyambung Seperti satu seperjuangan gitu Akhirnya mereka merasa Wah aku dikonsol gitu Terus kita tanya Ini ada bengkisan penyemangat Dari orang-orang baik yang mendonasikan Yang peduli gitu Dengan butuh apa Pak? Atau Bu? Kalau butuh sate ya kita belikan sate Sate ya sate Pokoknya satu pasien itu kita alokasikan 120 ribu Satu pasien 120 ribu rupiah? Ya Dengan request Sesuai request? Sesuai request Kalau nggak ada request berarti ya Ada yang minta pembalut juga ada Minta Pembalut pria? Ya pembalut wanita Oh wanita Yang pria maksud nggak ada Macem-macem Pak itu Macem-macem Itu ya diantar gitu Loh terus areanya seberapa luasnya? Areanya kita sampai sale Sampai sale Yang sampai pucuk perbatasan Sama tuban Loh anggotanya berapa jumlahnya? Anggotanya sekitar 25-an 25-an 25 itu tersebar di seluruh Enggak Rembang atau di pusat kotanya? Yang paling banyak itu Rembang Kota, Lasem, sama Pamutan Rembang Kota, Lasem, Pamutan Ya karena memang tidak Ternyata berat Oh gitu Karena setiap hari dia ngambil misi Membelanjakan Terus kirim gitu Secara gratis Kalau kemarin Barbur ini ada yang donasi teko listrik Teman PNS Dinas Pariwisata disini ada 3 teko Jadi pasien ketika kita tanya Butuh teko listrik gak Butuh sih Biar minum air angetnya Bisa enak gitu Jadi kita pinjamkan Nanti setelah sembuh dikembalikan Bapak Ibu Keren tau ceritanya tadi Jadi sebenarnya kekuatan masyarakat luar biasa Nah terus sampai maksudnya Nyekel kaos menikah Dikak kayak aku Apa-apa Jadi tentu poin aja Mas rasa kesuen gitu Ya Alhamdulillah Ini dari teman-teman Kebetulan Pak Ganjar Sebagai Gubernur Jawa Tengah Mudah-mudahan bisa memberikan Semangat Buat para relawan Yang setiap hari Meluangkan waktu Bensin Sama pikiran Sebelum itu Aku tekan Yang nyumbang siapa aja mas Alhamdulillah yang nyumbang Banyak PNS-PNS Rembang yang nyumbang PNS nyumbang Mesti gaji ini bermundak Habis mudak apa Halo rasa kepala-kepala Womong orang mudak Mulai staff sampai kepala dinas Alhamdulillah Pernah donasi Staff sampai kepala dinas Bupaten ini nyumbang Halo rasa isin Jari ini hurung Selain itu ada penyintas Pak Yang matematikanya Gosti Awal gitu ya Saya bilang gitu sama teman-teman Ketika penyintas Pasien itu kita bantu Kita penuhi Kebutuhannya Semampu kita gitu kan Nanti setelah sembuh Itu Rata-rata Itu kembali Mendonasikan Ikut berdonasi Bahkan lebih banyak dari itu Luar biasa Ada sebagian yang Ikut gabung jadi COVID rancur Malah ikut melu Ya seperti itu Oke Terus akhirnya ini Kaos-kaosnya yang dijual Kayak gini Bukan Ini sebenarnya Khusus Untuk seragam aja Khusus seragam aja Tentang bayar COVID Tentang jaga jarak Seperti itu Oke Oke Terus pertanyaan aku Mau jawab Itu kaosnya Mbak ceklikan Mbak cek sapa Bapak Aku Sengarep-parep Jani Bapak Ini ada Kaos yang berkerah Oke Kemudian ini Yang tanpa kerah Seperti itu Ya Terus Aku kan milih salah Atau di KKB Ini semua Oh semua Mbak 10-10 Bisa Pak Oke Boleh Mana Oke Makasih Ini yang Kerah Ini yang Oh ini yang Keren Ayo kamera Mana kamera Ayo kamera Ini mana Ini kamera Meneh Mbak di close up Bro Kita bro Ya Kan ini Sambian nyetak Ya Kalau dijual Apa Nggak kepengen jual Kan jualnya Sudah ada Pak Yang tulisan Kampanye-kampanye Itu Oh Iya Kalau Dijual Berapa Pengin 85.000 Nanti Keuntungannya Untuk donasi Oke Oke Ini Pinter Dia jual Kemarin Itu ada Di TV Di TV Di TV Di konten Konten Di Di Masih Di TV Saya ingat Ada Orang Yang Membeli Tebu Nonton Nggak Ini rande Youtube Ada Ada yang Tahu Yang Giling Tebu Terus Apa Ceritanya Oh Ini Pinter Ini Mbak 100.000 Ditawar 100.000 Oh Jangan 200.000 Jangan Nangis Maka Ini 80.000 Aku Harap Ikut Yang Pengalaman Di Youtube Itu Jadi Ini Pantes Dibeli Satu Baju Satu Juta Ya Oke Jadi Dikasih Dua Maka Kita Beli Dua Juta Biar Bisa Dipakai Untuk Nyumbang Jadi Relawan Kami Sudah Ada Yang Tinggal Di Brisbane Australia Oh Di Brisbane Mana Jadi Admin Message Kami Oke Ada Yang Dari Brisbane Apakah Anda Sedang Bergabung Kalau Anda Join Mungkin Anda Bisa Kasih Namanya Siapa Mila 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 Orang Rembang Orang Rembang Tapi Tinggal Di Brisbane Rumah Tangga Di Sana Rumah Siapa Tetangganya Siapa Mbak Nila Apakah Anda Sedang Bergabung Mbak Nila Oh Enggak Ada Oke Nanti Ya Kalau Join Baik Wah Wah Ada Yang 10 Juta Pak Maksudnya Mau Beli Kalau Beli Boleh Yang Kita Aku Sudah 2 Juta Sampai 10 Juta Disumbang Dinggo Kawan Kawan Dari COVID Rangers Nanti Yang Beli 10 Juta Jadi Power Ranger Halo Dari Australia Brisbane Brisbane Oh Ini Mau Comment Oh Mau Comment Aja Oke Mudah Mudahan Oh Dari Adelaide Adelaide Juga Hadir Waduh Adelaide Bojonegoro Jeruk Pancur Jeruk Pancur Itu Hongkong Ya Jeruk Pancur Di atasnya Bawahnya Hongkong Itu Pak Pake Akun COVID Ranger Ini Pak Lora Ketong Mas Ini Pake Akun Ranger COVID Pak Dari Simbabwe Oke Baik Makasih Mas Ya Tepuk tangan Dong Terima kasih Pak Mas Mas Dibayar Oke 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 Lumayan Ini Kayaknya Kaos Termahal Yang Pernah Saya Beli Oh Demi Perjuangan Bapak Ibu Itu Cerita Menarik Yang Dimiliki Oleh Rembang Saya Ingin Mendapatkan Cerita Cerita Menarik Satu Pengalaman Di Desa Panjenengan Menghadapi Warga Yang Sulit Bagaimana Anda Menangani Kedua Saya Pengen Dapat Cerita Sebenarnya Dana Desa Itu Sudah Dipakai Atau Belum anderen Bagaimana они PerULL Per Lam Kedua Mal Kedua Kedua contexts Terima kasih.